Pemirsa Ditres Krimsus bersama Dit Samab Tapolda, Papua Barat melaksanakan penertiban lokasi tambang emas ilegal berlokasi di pesisir pantai Warikon Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Penertiban lokasi tambang emas ilegal meresahkan warga sekitar dengan maraknya aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan sekitar. Dalam penertiban ini, polisi menemukan bukti-bukti adanya indikasi penambangan ilegal dengan penemuan peralatan yang ditinggalkan para penambang berupa 11 alkon dan 2 unit genset serta selang spiral. Polisi juga menemukan bahan kimia berbahaya merkuri yang dipakai mencari emas. Wardir Krimsus, Polda, Papua Barat, AKBP Ongki, Is Gundawan mengatakan langkah penertiban diambil sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem alam serta menghormati hukum yang berlaku. Polda, Papua Barat meminta masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah memberantas pertambangan ilegal di Papua Barat. Penindakan tambang masyarakat ini yang berlokasi di pesisir pantai Waikon di SP-9 Manuari, Papua Barat. Ini kita laksanakan dalam rangka menilai lanjuti laporan-laporan dari masyarakat tentang adanya banyak penambang alian. Kemudian setelah kita bergerak ke sana, kita menemukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan oleh para penambang ini. Apalagi mereka menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yaitu merkuri, di mana bahan kimia ini memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Dengan menggunakan merkuri ini, dapat menjemari air tanah, kemudian juga membahayakan kehidupan satwa-satwa yang ada di wilayah tersebut. Kemudian bergampak negatif pada kesehatan manusia dengan efek nyata waktu yang panjang. Kesehatan manusia dengan manusia yang ada di wilayah tersebut.